Selamat datang kembali di Time Out 7 pagi, rencananya udah akan berangkat kepada ke Jordan Rising Stars practice dan juga media day, besok penasaran sih kira-kira akan seketat apa untuk media day-nya apakah bisa deket-deket sebelah-sebelahan sama pemain atau tidak, itu gue sangat penasaran sih tapi semoga aja bisa-bisa interview satu atau dua pemain, gue belum ada target sih, belum ada target sama sekali kira-kira siapa yang gue akan interview untuk Jordan Rising Stars kalau kalian punya suggestion, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah, doain ya guys agar liputan All-Star tahun ini akan lancar semuanya dan juga akan seru amin, ditunggu aja untuk travel for basketballnya tapi kayaknya mostly akan untuk members nantinya time out hari ini, topiknya lumayan banyak sih, yang pertama jelas kita akan membahas tentang game yang super seru tadi malam antara BPJ dan juga Dewa United Banten, yang akhirnya berakhir dramatis banget sih, lewat overtime and of course Lakers ini Lakers fans udah pada hype banget nih setelah timnya menang satu game kemarin lawan Pelicans, tapi udah complete roster kemarin ini, and obviously juga kita akan membahas tentang our boy Derek Michael yang sedang on the road of recovery dari collab launchnya dia jadi itulah berbagai topik yang kita akan bahas hari ini di NBA, oh di NBA All sorry yang kita akan bahas di time out hari ini tapi sebelum itu guys, pastikan setelah kalian nonton kelas ini, kalian meluncur ke channelnya Avan Seputra kemarin ini gue sempet collab sama dia untuk kuliner santuy dimana gue cerita-cerita dan juga gue makan bakso bakso bakar bener ya, bakso bakar sama dia kemarin ini so make sure jangan lupa untuk kasih komen kasih likes juga di channelnya Avan karena Avan ini one of the biggest supporters juga untuk gue channel ini dan juga time out karena dia udah certified time out geng sih karena kemarin ini gue thank you all sih thank you all, shout out to Avan dong kemarin ini waktu lagi IBL di Seri Surabaya dia ke gamenya Peja sama SM itu pregame outfitnya dia pake jersey time out geng oh my god itu hari yang bersejarah sih pertama kali ada pemain IBM pake jersey time out geng ke gamenya dia so I really appreciate Avan sih gila sih dia bener-bener salah satu supporter besar sih untuk channel ini so much again thank you so much Avan dan pastikan kalian semua juga subscribe ke channelnya Avan Seputra dan guys sebelum kita masuk ke time out hari ini juga pastikan kalian support channel ini juga kasih like dan juga kasih komen agar gue juga selalu semakin semangat untuk bikin time outnya kalau gitu kita masuk ke kelas time out hari ini aja kita akan mulai dengan IBL terlebih dahulu IBL kayak kemarin 4 game semuanya seru sih ada 2 game yang overtime tapi kita akan bahas tipis tentang game yang terakhir kemarin ini dimana gue jujur cuma nonton highlights-nya aja guys tapi nonton highlights-nya aja udah seru sih gue gak ada waktu sih untuk nonton full gamenya sama sekali tapi yang pasti Bima Prakasa kemarin ini menang dramatis 94-93 atas Dewa United Banten and this is probably one of the best game so far in the IBL this season kemarinnya obviously sih Andre Adriano menjadi pahlawannya untuk Bima Prakasa gila main 3 clutch free throws loh itu bener-bener dalam tekanan tinggi pressure yang tinggi ditonton hampir penuh di DBL Arena dan dia berhasil masukin 3-3 nya untuk bawa BPJ menang sih jadi salut banget sih untuk Andre Adriano dan gue juga seneng banget sih seneng banget karena dia juga udah mulai menemukan confident levelnya lagi setelah tahun lalu mungkin confident levelnya bener-bener turun karena jarang dimainkan di Prawira tapi tahun ini dia udah bisa menemukan performanya dia lagi dia kalau gak hal-hal main 11 point so I'm very happy sih untuk Andre Adriano yang gue bingung main IUS sih gue liat IUS itu aduh pake ngefallnya gitu banget timnya udah unggul itu mungkin kayak rookie mistake sih pahlawan IUS tuh pemain yang udah berpengalaman salah satu yang paling senior harusnya dia gak membuat kesalahan seperti itu sih kayaknya si Ramon Galloway aja kayak kesel banget pas liat IUS ngefall kayak gitu sih jadi sangat disayangkan banget sih kemarin IUS sampai blunder seperti itu di game kemarin tapi kalau ngomongin tentang game kemarin obviously semua orang pasti ngomongin tentang Ikram Fadil gila man pelan-pelan dia udah mulai develop as ataupun juga udah mulai kayak berubah jadi superstar di IBL menurut gue gila statsnya dia main kayak import sih statsnya stats import dan hampir triple double sih sayang banget dia gak triple double dia main 31 point 14 rebounds 8 assist man gila main pemain dewa satu-satu digilir sama dia dilewatin kalau dicetak poin depannya sih bener-bener Ikram kemarin ini making a case for himself untuk menjadi MIP dan juga menjadi MVP di IBL di season gue gak gitu kaget sih sama poinnya Ikram sih dia 31 karena gue tau dia very talented dia juga emang bisa get buckets all the time tapi 8 assistnya sih 8 assistnya gue lumayan kaget kemarin ini kayaknya passing skillsnya dia masih underrated tapi like I said kalau lu follow Instagram gue gue di story sering bilang bahwa Ikram ini adalah salah satu pemain yang paling pinter sih salah satu pemain yang memiliki basketball IQ tinggi banget di Indonesia dan itu dia tunjukkan dengan 8 assist kemarin dengan performa kemarin Timnas ngelirik lah ya masa Timnas gak ngelirik sih gila sih kalau Timnas gak ngelirik sih karena menurut gue sekarang ini dia mainnya salah satu pemain lokal terbaik sih di IBL gue sempat waktu itu bilang dia top 15 kan gue haram bilang dia top 7 sih pas gue main tulis top 7 Eli nyuruh gue sebutin satu-satu gue bilang ya ada Archi ada Press ada Kaleb Kaleb juga main gila sih Kaleb 29 points dia juga salah satu kandidat MVP di season Kaleb is playing in a very high level Kaleb sama Ikram kayak mirip-mirip ya boleh dibilang mirip gak sih mainnya kayaknya agak mirip-mirip bentuk badannya juga mirip-mirip gitu ya cuma kalau Ikram kidal aja tapi menurut gue Kaleb sih kadang frontrunner tapi Ikram juga asik sih kalau dia bisa konsisten tapi Ikram harus konsisten itu gue mau lihat dari Ikram sih tapi top 7 local players gue bilang ada 4 orang itulah sekarang ini di IBL of course kita juga harus ngomongin tentang Cameron Coleman gila sih dia punya game terbaiknya juga mainnya dengan 28 points 19 rebounds gila sih 19 rebounds menurut gue dia mainnya gak flashy tapi bener-bener efisien banget sih gue suka sih dia juga gak banyak ngomong gitu orangnya sih tapi dia bisa menunjukkan leadershipnya itu luar biasa sih leadershipnya dia tuh bener-bener naikin mentalnya anak-anak BPJ dia bener-bener kayak apa ya lead by example aja sih si Cameron Coleman ini apalagi sekarang Vekuan Nels lagi cedera kayaknya ACL tapi hopefully he'll be okay bisa recover ya Cam tuh bisa naikin mentalnya anak-anak BPJ ini dan juga kayaknya anak-anak BPJ tuh nyambung sama dia kayaknya suka juga sama dia jadi makanya bisa ngikutin leadershipnya dia sih so big win though big win kepada BPJ sama ini menurut gue ini membuat BPJ legit dan juga akan membuat top 4 nanti makin rame sih menurut gue sih jadi congratulations kepada BPJ untuk kemenangannya hari ini mereka main lagi sih gila sih itu capeknya kayak apa gue udah gak ngerti ya itu dari IBL itu aja sih yang gue ingin bahas obviously sekarang kita akan bahas tentang All Star Weekend wah kemarin ini NBA udah mulai announce siapa aja yang ikutan Starry kali namanya Starry 3 Point Contest dan juga AT&T Slam Dunk Contest kita ngomongin 3 Point Contest dulu dimana ada Tyrese Halliburton Buddy Hilt lalu juga Tyler Hero Kevin Heurter Jason Tatum Damien Lillard dan Julius Randall gue gak lupa gue ngomongnya Enferny Simons lagi Julius Randall dan juga ada hometown guy Laurie Markkinen jadi gue tadi satu pesawat sama Swiss Cultures pas notifikasi Bleacher Reportnya masuk tentang Julius Randall menggantikan si menggantikan si Enferny Simons mereka udah tanya oh my god not Julius Randall 3 Point Contest dia bilang ini pasti NBA cuma nanya-nanya orang doang nih di hotel siapa yang mau ikutan Slam Dunk Contest katanya eh sorry siapa yang mau ikutan 3 Point Contest kayaknya banyak yang nolak kayaknya gak banyak orang yang pengen ikutan 3 Point Contest tapi first thought pas gue liat ini mana Yuta Watanabe NBA kalian butuh taruh Yuta Watanabe nih 48% number one percentage kayaknya in the NBA dan itu bisa menarik orang dari Asia nonton banyak banget so I don't know mungkin Yuta sibuk kali atau mungkin Yuta udah ada plan untuk liburan mungkin ke Jepang atau kemana makanya gak ikutan tapi sangat sayangin banget sih kalau dia gak di invite ke 3 Point Contest hopefully tapi 3 Point Contestnya akan tetap seru untungnya ada Laurie Markkinen Laurie Markkinen kayak akan jadi favorite lah di 3 Point Contest ini karena other than dia hometown player lalu juga ini adalah home quarter dia dia pasti udah hafal sama ringnya juga jadi kemungkinan besar dia yang bisa nyetak point mungkin paling banyak sih nantinya ya kayaknya dia sama Buddy Hilt lah Buddy Hilt kalau halnya juga 2020 3 Point Contest champion juga kemarin juga baru mecahin single record single season recordnya Indiana Pacers ngalahin recordnya si Reggie Miller so I think those two are the favorites tapi kalau gue suruh pilih gue pilihnya Kevin Hueter the Red Velvet I think he gonna kill it in the 3 Point Contest salah kalau kayak gini-gini harus cari yang niat sih kira-kira siapa yang akan niat yang gak akan so cool gitu sih jadi menurut gue Kevin Hueter kayaknya bisa menangin 3 Point Contest menurut kalian siapa kalian bisa tulis aja di comment section di bawah oke hari ini kita pindah ke AT&T Slam Dunk Contest yang tahun ini mungkin pressure-nya tinggi nih setelah tahun lalu Obi Topin jadi juara tapi boring banget Slam Dunk Contest gue nontonnya kayak ngantuk guys gue yakin juga baik dari kalian pasti nontonnya juga ngantuk semua sih tahun lalu tapi tahun ini gak ada big names lagi tapi ada Trey Murphy Jericho Sims Mike McClung dan juga KJ Martin at least tahun ini dia Mike McClung lah ya Mike McClung bisa dijual lah karena kalian tau lah ya Mike McClung itu fanbase-nya besar banget sih besar banget dan orang-orang ngikutin dia dari zamannya di Lakers di Warriors mereka pengen banget Mike McClung untuk masuk NBA dan saat ini 2-way contract biar besok selain dalam kontes kita pake jersey-nya Sixers kalau gak pake jersey Jilly kan aneh jadi ada pake jersey-nya ini lah pake jersey-nya Sixers lah dia Mike McClung dia juga udah udah buat statement bahwa dia ada 2 dunk yang belum pernah dilakukan di Slam Dunk Contest jadi gue penasaran sih kira-kira dunk apa tapi dia lompatannya tinggi dan semoganya kita bisa ketemu dia waktu itu video gue dipake soalnya di Instagram-nya dia waktu gue interview di Las Vegas jadi gue juga semangat sih untuk liat dia nanti I think he's gonna be the favorite with KJ Martin KJ Martin kita tau bapaknya dulu pernah ikutan Slam Dunk Contest juga he has an advantage untuk nanya-nanya dikasih advice nantinya sama bapaknya dan juga Jalen Green Jalen Green juga tau lalu ikutan tapi sayur Jalen Greennya tapi gue masih sayang malah si Shaden Sharp gak ikutan Slam Dunk Contest ini kalau Shaden Sharp kalau dia ikutan gue masih pilih dia karena nompatannya tinggi banget kan bisa liat dari dunk-nya dia main noan Wizards itu dunk-nya oh my god dunk-nya gokil banget sih masih sangat sayang si Shaden Sharp gak ikutan sih padahal dia pasti udah favorite banget tapi dia bilang yang tadi mau fokus untuk second half of the season itu kenapa dia batal ikutan Slam Dunk Contest ini gue jagoin Mac McClung gue mainstream aja mainstream aja gue yang ini ada Jericho Sims Jericho Sims juga mungkin bisa bikin surprise juga Jericho Sims tinggi juga golong empatannya yang gue penasaran sih Trey Murphy sih Trey Murphy kayak gak terlalu flashy flashy banget sih tapi you never know siapa tau dia bisa kreatif nanti ini oke itu dari All Star Weekend hari kita pindah sedikit ke beberapa game kemarin ini of course Crazy Shooting Night dari Michael Bridges yang mencetak karir high 45 poin 8 ribon dan juga 5 assist untuk membawa Brooklyn Nets mengalahkan Miami Heat 116-105 cosplay deh jadi Kevin Durant kemarin ini di game ketiganya sama Nets langsung dia bisa bikin jatuh cinta semua fansnya Brooklyn Nets katanya ini dia pertama kali mencetak 40 poin dalam karir basketnya karir high terakhirnya kalau gak salah cuma 34 poin aja kemarin di kuantri keempat he was on fire dia sempat nyetak 15 poin in a row jadi leadnya si Nets itu dari 1 poin langsung meledak ke 9 poin setelah dia melakukan 15 poin secara beruntun Bridges Brooklyn Bridges Brooklyn Bridges keren juga sih kita kenal dia sebagai defensive specialist tapi tahun ini kalau gue liat dia improve banget shootingnya dan dia juga keliatannya comfortable banget untuk bisa create his own shots this year sih jadi bisa jadi number one option nih nanti kayak di Brooklyn Nets awal yang di Nets ya opportunity-nya terbuka banget kan pemain-pemain juga dikasih kesempatan untuk expand their game dari Jock Vaughn jadi udah tinggal liat lagi kira-kira siapa nanti yang bisa take advantage aja untuk kesempatan ini sih duo duo Cam juga solid kemarin ini setelah Cam Thomas sempat dicadangin beberapa kali menitnya dikit banget dia main-main oke dengan 19 poin lalu juga ada Cam Johnson dengan 18 poin Cam Johnson pun kemarin ada satu circuit shot yang keren juga di depannya BAM ada Bayo tapi kemarin di kuartal keempat untungnya Spencer gak maruf sih Spencer di Nwiddie gak maruf jadi itu adalah kuncinya kemarin buah momennya jauh lebih jauh lebih bagus main ini untuk Brooklyn Nets yang kasihan sih cuma Ben Simmons aja tetap dibu guys dibu di home sendiri dibu men puyeng gak di home sendiri kacau sih apa rasa ya jadi Ben Simmons ya masuk ke home court sendiri tapi dibu sih dia main 2 poin aja lagi selama 20 menit semoga gak kena mental sih si Ben Simmons ini tapi dari hit kemarin ini BAM ada Bayo 24 poin dan juga 13 ribon dan 6 asis oke sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers satu game langsung hype banget semua fansnya kebiasaan nih abis menang main lawan Pelican 120-102 pertama kali timnya Lakers ini full roster LeBron main Vanderbilt D'Lowe AD solid sih they are looking 10 times better 10 times better before the trade deadline tapi inget guys gue mau ingetin fans Lakers jaga ekspektasi anda jaga ekspektasi anda jangan terlalu optimis dulu ntar tiba-tiba sayur lagi abis ini ngomel-ngomel lagi nih walaupun gue tau kemarin Dennis Schroeder langsung bilang we got a fucking squad now asik-asik main Dennis Schroeder ngomong gitu ya tapi gitu ya men untuk liat kemarin stats yang paling stood out stats yang paling stood out untuk gue LeBron sama AD di bawah 30 menit itu jarang banget gue ngeliat gue gak pernah ngeliat kayak LeBron sama AD di bawah 30 menit dan Lakers bisa menang mungkin itu pertama kali terjadi kali season ini ya LeBron first game back main 21 poin 6 rebounds dan juga 6 asis D'Lo sama LeBron main asik ya kemarin juga ada El Giub sekali ini I think mereka cocok sih untuk main bareng sih dan D'Lo first game back di Crypto.com Arena juga gak mengecewakan 21 poin dan juga 7 asis D'Lo is so good though for the Lakers dia bisa space the floor dia juga main 3 dari 5 3 poinnya I think ya gak bisa bohong lah ya dia fits better ke sistemnya Lakers daripada Russell Westbrook lalu juga dia fits better dengan LeBron dan AD daripada dengan Russell Westbrook so yeah and overall overall I think gak mungkin Lakers gak butuh Kyrie sih walaupun hari ini gosipnya katanya AD mau dituker sama Kyrie kayaknya itu gosip aja tapi sih tapi D'Lo ini kesannya ya kayak abis di draft sama Lakers dipinjemin dulu ke tim lain biar dia bisa jadi lebih mature hasilnya diambil lagi pas mateng sama Lakers jadi D'Lo is happy though he say like he never left and AD you main efficient banget mainnya 28 poin 13 dari 17 field goalnya 10 rebound dia juga pun seperti gue bilang mainnya di bawah 30 menit tapi of course fansnya Lakers paling excited dengan Jared Vanderbilt Jared Vanderbilt ini gila sih motornya sih gak pernah berhenti sih ini orang sih energinya hebat banget udah lama juga kayaknya Lakers gak punya pemain seperti ini sih apalagi pemain yang bisa kayak defense juga untuk pemain wing lawan dia main juga membuat Brandon Ingram buat Brandon Ingram juga kesulitan banget walaupun Ingram 25 poin tapi tetep sih Ingram had to earn it dan itu semua berkat defense dari Vanderbilt Vanderbilt menurut gue sih akan sangat berharga banget untuk franchise Lakers ini I think hustle-nya dia hasilnya dia akan membantu banget sih nanti apalagi di game-game besar ya of course mau bamba juga gak boleh lupa defense juga cukup oke kemarin ini dia ada 3 block shot dan ya sekarang overall enak sih rotasinya Darbynham dia bisa melihat baik juga pemain bagus ya kayak di bench gue dia udah gak perlu mainin 3 guard line-up lagi juga dia juga size-nya udah oke-oke juga sekarang ini so this is a real team win untuk Lakers ini kayaknya pertama kali sih a real team win menurut gue ini oke banget sih dan gue penasaran sih kira-kira Lakers setelah All-Star break seperti apa tapi gue tetap menjaga ekspektasi gue gak mau terlalu tinggi ekspektasi gue tentang Lakers so itu dari NBA sekarang kita akan pindah sedikit tentang ngomongin our boy Derek Michael kemarin ini GCU akhirnya merilis artikel tentang apa yang terjadi dengan Derek Michael dulu sebenarnya bulan lalu kalau Kak Ogi udah sempet interview mamanya juga hi mamanya Derek hi mamanya Derek gue gak boleh lupa thank you mamanya Derek sudah setia jadi member di channel ini thank you banget supportnya Tante it's really really appreciated banget sih ya sekarang kita akan bahas tentang GCU gue akan react sedikit ke artikelnya GCU kemarin ini dimana DMX cerita lebih lebih detail lagi lah tentang kejadiannya dimana tadi dia lagi makan Panda Express katanya terus dia kayak kesel dan gak bisa nafas dan dikirain tuh makanannya nyangkut jadi dia panggil temennya si Asia Shaw untuk pukul-pukul belakangnya lalu tim manajer juga dan Gabe juga tapi ternyata itu belum membantu juga dan masih kesulitan untuk nafas tapi akhirnya dia ke kayak klinik lah ke kliniknya di GCU dan itu katanya lebih mending tapi malamnya karena masih sakit jadinya akhirnya harus dibawa ke emergency room dan itu pas dicek paru-parunya udah 50% collapse besoknya langsung di operasi karena takut semakin parah lalu mamanya pun juga langsung terbang ke Amerika untuk untuk jagain Derek untung pacarnya juga untung pacarnya Derek itu juga nursing major sih jadi bisa nemenin Derek juga untungnya dia udah punya pacar juga sih kalau gak punya pacar gue bingung sih dia siapa yang akan nemenin nanti itu tapi DMX akhirnya harus menjalankan dua kali operasi tapi sekarang ini kalau gue liat kayaknya udah so much better udah dari energinya dia dari vibes-nya dia dari moodnya dia itu Derek udah jauh lebih bagus sekarang ini sih menurut gue tapi collapse longs ini berat banget sih ini berat banget dan juga susah banget untuk recover gue tapi mau bilang yang paling penting nomor satu adalah healthnya Derek sih untuk bisa main basket atau enggak lagi sih itu urusan belakangan sih tapi prioritasnya adalah Derek bisa sehat lagi dan juga bisa kumpul-kumpul lagi sama semuanya tapi puji Tuhan sih menurut gue puji Tuhan banget sih semua ini udah kayaknya udah lewat sih kayaknya I think masa-masa susahnya udah lewat karena ini tinggal Derek bisa recovery aja kalau gue liat juga ada dikit-dikit udah kayak dateng ke game GCU udah mulai workout juga walaupun masih light banget mungkin kayak jogging terus ngangkatnya juga enteng tapi it's I'm very happy untuk bisa liat dia udah bisa beraktivitas lagi sekarang ini tapi sebelum kita ngomongin apa-apa lagi gue bilang apresiasi sih untuk GCU sih GCU beneran take care of Derek menurut gue sih apalagi temen-temennya kayak Asia Shaw Asia Shaw itu sampe nginep katanya sampe nginep jagain Derek ya gila sih itu menurut gue baik banget dan gue juga udah say thank you ke Asia Shaw langsung kemudian ini gue DM dia langsung gue bilang Indonesia say thank you ya men team managernya dan teammate-nya semua bener-bener menurut gue Derek itu di take care banget dan mereka care banget sih mereka care banget jadi once again thank you so much to the GCU man really appreciate them for taking care our boy sih right now kita tetap support Derek aja agar Derek bisa kembali amin sih amin-amin bisa main basket lagi dan juga bisa menjalankan mimpinya dia yaitu main di NCAA Divisi 1 kita doakan saja tapi kalau ada yang nanya kira-kira gue akan ketemu Derek atau tidak jawabannya adalah Derek ini masih butuh space Derek ini masih butuh space dan dia masih belum mau melakukan interview ataupun juga belum mau ketemu gue dulu karena gue coba DM beberapa kali tapi belum dibalas tapi apapun itu gue akan tetap support Derek gue doakan selalu agar dia karirnya akan lancar-lancar lagi dan ya man Derek get well soon and keep getting stronger man and semoga bisa kembali 100% kita disini selalu ada aduh nih mataharinya tiba-tiba kenceng banget jadi terang banget gue tapi yang pasti ya man gue selalu akan doain Derek sih untuk yang terbaik lah pokoknya amin so big shout out to Derek and big shout out to GCU kemain ini so itu adalah timeout hari ini oh sebelum itu kita player of the day player of the day obviously pasti Michael Bridges deserves to be player of the day 45 point 17 dari 24 8 rebound 5 assist 2 stills dan juga 2 block a career night for Michael Bridges and the Nets won kemarin ini and that is why he is our player of the day omah banget guys ini bener-bener gila sih mataharinya gue kesini deh biar mataharinya gak terlalu parah banget so once again thank you so much timeout gang for watching today jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen hampir miring-miring gini mau selesai jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and really appreciate the support and we'll see you guys again very soon peace out everybody Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati